Kementerian Luar Negeri menggagas kegiatan sosialisasi pedoman pendampingan WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri. Sosialisasi diadakan di Yogyakarta pada Kamis 20 Juni dihadiri oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM pemerhati buruh migran, dinas atau lembaga terkait dengan Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Republik Indonesia di Malaysia. Dalam sosialisasi tersebut, disebutkan bahwa perlindungan warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri sesuai keputusan Menteri Luar Negeri tahun 2024. Perlindungan ini terutama bagi WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Langkah perlindungan yang diberikan tidak hanya sekedar penanganan kasus, namun juga upaya pencegahan dari awal. Hal ini disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Juda Nugraha. Ia menegaskan, untuk menghindari pekerja migran Indonesia terjerat kasus hukum di luar negeri, perlu diberikan informasi yang jelas terkait hukum negara tujuan dan adat istiadat, sehingga pekerja migran Indonesia tidak terjebak dalam kasus hukum yang berujung pidana mati. Dalam sosialisasi tersebut juga disebutkan, pada pedoman pendampingan WNI di luar negeri yang terjerat kasus pembunuhan, negara sudah tidak lagi mengambil alih tanggung jawab pidana maupun perdata, termasuk dalam menanggung uang diat. Untuk itu, pembekalan menjadi sangat penting bagi pekerja migran sebelum berangkat ke negara tujuan. Salah satu hal yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah pencapaian Kementerian Luar Negeri di tahun 2022. yang mampu menyelamatkan WNI dari hukuman mati untuk 19 kasus, namun di tahun yang sama terjadi penambahan sebanyak 29 kasus. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.